Untuk nanti katanya akan ada chapter 2 nya yaitu Pameli Dusun Pocong ini Nanti yang jadi peran utama itu cecep Kalo gue kan iya iya aja waktu dulu kan Oh iya 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 Ya mungkin Waktu dulu iya 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 Kalo sekarang udah punya power? Bukan gitu bang Bukan Kita liat sama-sama temen-temen Actingnya Fajar Nugrath Menjadi pemeran utama di Pameli Dusun Pocong Ntar pas abang datang ke premiere bang Iya Akan liat poster gue paling depan lah pokoknya Ada lagi fakta nih Apa? Pas proses syuting pas Iya Itu ada helikopter terjatuh Dar! Wih Kejar Kejar setoramu Kejar Lakukan dengan bahagia Penuh tawa Semoga Delamu Mendapatkan tuahnya Gini bang Gini 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 Cep Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh temen-temen Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Akhirnya kita kejar setoran lagi Iyai Iyai Tadi aku baca berita Tiga wanita di Padang yang viral Cekoki meras ke kucing di gerunduk cat lover Hehehe Kan itu udah lama Hah? Ya kan aku posting kemarin tuh Terus? Nggak ada Mau tanya pendapat temen-temen aja Kalian tuh kalo sama binatang bagaimana? Apakah Pernah mencekoki kucing seperti itu? Hehehe Nggak masalahnya di Padang nih Sedik Nih udah lama abang nggak gublis-gubris Soal info-info di Padang ya? Aku tuh ngikutin masalah-masalah di Padang terus deh Oh ikutin? Iya cuman kalo dia ngajak mabuk kucing kan agak gimana gitu ya? Iya viral sih Indonesia Viral se Indonesia dia Tiga orang tuh ya Tiga orang Kayaknya lagi mabuk Mabuk aja cuman mabuk-mabuk Hehehe Dan dia mabuk apa dia minum? Soju nggak salah Iya Kan yang dicekokin tuh kan soju kan? Iya Pokoknya dicekokin ya Entah apalah gunanya Sempat kucing tuh merasa jadi anjing dia gimana Hehehe Dikasih minum aja Hehehe Guk Hehehe Gimana ada? Iya Kebayangan Masalahnya dia bukan cuman dicekokin aja bang Apa? Di video tuh kan ada dia Oh di ayun-ayunnya kan? Oh dia tuh mau niru ini Ada orang di Afrika tuh kalo mau lompat tali tuh pake badan sedih Pernah sedih kelihat? Iya Pernah Mungkin mau digituinnya kucing tuh Kalo masalah di ayun-ayun gitu kayaknya kucingnya suka lah Oh gitu lah Kalo menurutku udah apa-apa di ayun-ayun begitu Tapi kalo dikasih miras kan Nggak bisa aja sobat tadinya Hehehe Hari ini tamunya apa sedih? Hari ini tamunya kebetulan kucing yang dicekokin itu bang Nah itu dia Itu dia tuh udah nunggu segera Nah itu dia Cuma dia sedihkan Hari ini tau ya Ada kucing meren Bukan saya bang Bukan saya bang Kita mau kenal siapa hari ini? Hari ini dia Komika Komika? Komika cuman sekarang udah gak dikenal sebagai Komika lagi bang Kenapa? Dia lebih dikenal sebagai aktor Wih Setau aku nih Dia sekarang project filmnya Banyak Padat sekali Perfilman dia nih aktor Dia sekarang langsung aja Aktor Terima kasih Terima kasih bang Pras Apa kabarnya? Alhamdulillah baik bang Pras Bang Pras gimana? Sehat? Ya sehat gua mah nungguin lu doang dateng dari tadi Dari bandara ya abis pulang syuting ya? Tadi bandara bang pulang syuting langsung ke sini Padat banget dulu persyutingan ya Parah dong Kalo kata agar-agar mah ini matanya kelamaan bang padatnya Aduh Lagi promo film Sempet syuting film lain Iya Lagi promo film Sempet Sekarang coba deh Ada berapa film Dalam 2 bulan ini Yang sudah lu mainkan? Setahun aja bang lah Dalam setahun ya Iya setahun aja deh Cuman 3 film bang Cuman 3 film Satu series Satu tvs Satu tvs 14 stand up Sama yang sasisanya Jual laser ijo bang Gitu-gitu doang lah Gokil loh Pajar Nugra ini Perkembangannya akhir-akhir ini sadik Alhamdulillah Kemarin di stand up fest aku liat juga lucu kali Oh iya kan Nonton aku depan muka dia aku nonton Oh sadik gak dateng ya sadik ya? Gak dateng Gak dateng Gak dateng Nah dia lahiran anaknya baru lahir waktu itu Oh Baru 2 hari masa ngejar stand up Gak dateng Gak dateng Oh berarti pas lagi di Padang Gak disini lahirannya Gak dateng disini Oh disini Anaknya udah disini Istri udah disini Alhamdulillah lah Gak dateng Gak dateng Gak dateng Gak dateng Dan match pertama Padang Bogor Bener Itu lu tau gak setelah lu bantai Itu sadik nangis tau di belakang panggung Demi Allah Nangis dia Semuanya Semuanya nangis Terus gua cuma bilang Ya karena nangis kan gua Gua bilang Eh tolol 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 Gua keluar Usumar Ismail tuh gini JAR Begini banget ada anak main aja Wah berapa tahun yang lalu itu ya? 2000 berapa nih kita ya? Sebelum 2014 2014 2014 bener Pokoknya pas programnya masih percobaan lah YOY YOY Gila ya Canger ya Lihat pertemuan Di bakang panggung ramah banget Pajar Oh ramah banget ya? Di atas panggung dibantai Emang gimana? Iya tapi dengan perjalanan Pajar Nugrah ya Sudah Dari 2014 pertama kalian ketemukan Iya Betul 2014 Siapa aja deh lupa aku Pandang tuh Kamu? Ariyadi Fahri sama Rin Oh iya Halo lu siapa aja waktu itu? Ariyadi Bonar Bukan Oh bukan ya Bukan Ariyadi Bonar itu siapa? Wah gosif apa nih? Hahaha Bagus lu Kemarin abang bisik bisik ke Bonar gini gini Kan aku nonton tuh yang tua sama Bonar Oh iya ini? Bukannya? Bukannya? Beda Tolong jangan niungkit itu Tolong temen temen Ada DM gue gini Bang tolong bang jangan kebanyakan Aku sedih Ddm nya aku sedih Serius? Ddm nya aku Tolong lah Temen temen ini kebanyakan konten ya Aku tuh Banyak mendengarkan curhat curhat dari temen temen aja Nah sekarang Pajar Nugrah juga mau curhat nih Masalah pernikahan Gak Pajar Nugrah ini lihat bajunya dong Yoi Pamali Pamali Dusun Pocong Pamali Dusun Pocong bang Ini film adaptasi dari game? Adaptasi dari game Jadi di apa? Ada game namanya Pamali itu buatan Storytel Buatan Storytel orang-orang Bandung gitu bang Iya betul Dan kami Little Picture itu ngangkat film ini Eh apa ngangkat? Ngangkat game itu jadi film Sebelumnya udah ada Pamali yang pertama itu Pamali yang chapter White Lady Yaitu Kutil Anak Kutil Anak Kalo ini Pocongnya Oh berarti game yang Pocong itu yang banyak Cara tamatnya banyak gitu Iya kalo gak salah ada 48 ya? 49 49 Ada 49 Cara tamatnya Namatinnya? Yoi Gua sempet main Gua sempet main Gua sempet main ini nih Pamali Main gamenya Main gamenya Ya bukan main filmnya Emang gua gak diajak kok Tau gua Padahal Kutil Anak terjak loh Coba dong Ketawa gua pili Anak dulu Hehehe Mau lagi Jangan salah gua udah main film tau ya Gua diajakin Ernest semarin main Ini apa Satu scene Alhamdulillah Wah itu sebuah perkembangan lah Agak lain Agak lain Agak lain Oke Nah ini Pamali ini dari game kan Dari game Oh abang pernah main game nya? Gua pernah main game nya Gua pernah main game nya Buat temen-temen yang belum tau nih Kayak gini nih Mainnya nih Nah gitu temen-temen Oh iya 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 Seru gak tapi? Menurut gua seru Seru banget Karena Jump scare nya banyak juga Terus yang bikin bingung disitu banyak juga Ini kuncinya mau gua apain dan segala macem Kalo di film bagaimana sinopsis nya? Kalo di Oh Paling gua pengen ini dulu bang Karena abang pengen game nya kan? Iya Di film ini Juga ditampilin Shot-shot game bang Kalo abang Mungkin abang jadi karakter utama di game nya kan? Iya kita masuk ke dalam rumah Nanti tuh akan ada shot nya Ntar si kameranya gimana Gimana akan Akan salah persis Cuma memang untuk temen-temen yang gak main game nya Pasti bisa nikmati Justru karena itu menurut gua Kalian coba dulu game nya Yoi Biar relate dengan film nya Yoi Nah kalo sinopsis ini tuh Di suatu desa Ada terkena wabah Wabah nya tuh entah dari mana pokoknya Nah kami Ada 3 orang perawat dan 2 orang penggali kubur Itu datang ke desa itu Untuk nolong niat awalnya Nolong niatnya? Yoi Terus Cuma memang Di Di kalah pertolongan-pertolongan itu Barulah banyak sekali kasus-kasus yang terjadi Lu berarti banyak dong sinopsis disini? Pemeran utama Oh Ini serius pemeran utama Ya Pajar Lu emang sangger sih Bangsar Eh Wih Kedenggian Kedenggian Udah keluar lu Ternyata Ternyata Pajar Dugra Pemeran utamanya teman-teman Anjir Gua sih Gila sih Dikasih kaos Kenapa coba bang jadi pemeran utama bang? Kenapa? Jadi gini Di Pamali 1 Itu gua ada sebenernya Nama karakter gua tuh Cecep Ya kan? Oh lu main juga di Pamali 1? Main juga Ada chapter 2 nya Yaitu Pamali Dusun Pocong ini Nanti yang jadi peran utama itu Cecep Kalo gua kan Iya iya aja waktu dulu kan Oh iya 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 Ya mungkin Waktu dulu iya 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 Kalau sekarang udah punya power? Bukan gitu bang Power Terus Tapi iya sih power agak Gua sih waktu itu kayak Oh iya iya Oh iya gitu-gitu aja Karena gua tuh berpikir bahwa Ah kayaknya Belum dulu gua peran utama Ah belum dulu Begitu makin kesini Makin kesini Jar kita jadi ya Shooting Pamali Dusun Pocong lu peran utamanya Makin beban Makin deg-degan Oh berarti itu lu ga casting-casting segala Langsung udah lu Pemeran utama langsung? Kalo di Pamali yang Dusun Pocong ini Kalo di Pamali pertama Itu ada casting dulu Oh Kalo ini langsung nih? Langsung aja Begitu tiba waktunya Ya Allah deg-degan banget Deg-degan banget Tapi ada dua sebenernya pemeran utamanya Ada Mila juga itu ya Seminjasem Oke Mungkin karena gua ga terlalu ngangkat kali ya Kalo sendiri Jadi dua Berarti rencana jadi pemeran utama Dilema dong Artinya Udah Udah lama Udah dari Pamali yang satu itu Berarti udah ngeliat bakat lu Udah lama banget dong Iya Gila sampe percaya banget gitu Suatu saat Fajar akan jadi pemeran utama Lu tuh kalo Sande Bangga tuh jangan setruk Gokil ya Gokil ya Ya Alhamdulillah lah gitu Sekarang nama gua juga Fajar Peran Utama Nugrah Happy loh gua Lu jadi pemeran utama disini Berapa hari syutingnya? Sekitar 16 atau 18 hari gitu Udah panjang ya Itu syuting day nya kalo untuk Masa-masa break dan selama di Chiwi day nya itu 25 harian Oh di Chiwi day? Dingin dong Gua dingin banget kan Kami sempet ngalamin malam itu tuh 15 derajat atau 13 derajat? Iya gua baru kemarin banget Kecilin deh Bu ke Pangang Pangalengan Pangalengan Bisa Lidra Sumatra Yoi Lu dimana Pangang? Pandai Glang apa? Iya dingin disitu Iya kan? Dingin banget Lu dapet hal-hal mistis Selama Syuting kan syuting film horor nih Iya kan? Dapet lagi horornya? Sebelumnya lu main apa waktu itu film? Kita cerita di PWK KKN Oh KKN Yang banyak sekali viewersnya itu Iya kan? Sudah pasti ini juga melebihi pasti ya Amin Ya Allah Karena kan ada yang bilang bang Katanya kan penonton KKN tuh 10 juta ya Iya 6 juta nya tuh karena gua katanya Mulai agak berlebihan nih sebagian Jadi pengen turun beneran ya Ih gokil Iya maksudnya Apa? Karakter si Cecet2 gimana? Wah karakter cecep itu Agak lumayan sedikit berbeda dengan Pamali 1 Karena kan sudah melewati karakternya tuh Melewati berbagai waktu atau apa itu Jadi sedikit berbeda kan Kalau di Pamali 1 Mungkin penonton akan melihat cecep tuh Hanya mentingin uang-uang dan uang gitu Karena cuma pengen ngebiongin Apa ya? Biong? Abang tau kan Biong tuh? Biong apa Biong? Biong tuh penyanyi bukan? Biong Biong tuh kayak perantara ngejual rumah Ntar komisinya dapet gitu kan Pokoknya cuma ngeliat itunya aja Karena sedikit juga sininya Kalau disini Cecep itu memang orang yang beneran baik dan tulus ternyata Ya remaja-remaja kampung pada biasanya aja Dan dia adalah tukang gali kubur Aslinya dia tuh tukang gali kubur Aslinya pekerjaannya tukang gali kubur aja gitu Jarang-jarang tukang gali kubur jadi pemeran utama Nah itu dia makanya Bener loh Terselah dengan karakternya Dengan lu memerankan itu full berarti kan Gimana? Experience apa yang lu dapet? Ini pertama kali jadi pemeran utama Pertama kali jadi pemeran utama bang Selamat dulu tepuk tangan teman-teman lu Sebuah pencapaian ya Tapi mungkin ya bang ya Gua tuh kan over thinking orangnya Seperti yang kita bahas waktu itu di PWK Iya betul Libra Gua itu Gua itu selalu memikirkan bagaimana Caranya membayar ekspertasi penonton Gitu-gitu kan Apalagi ditambah beban peran utama Makanya jadi stress sendiri Akhirnya timbul jerawat yang Yang beneran ngeblengek gitu bang Jerawatnya tuh Apa ya bukan jerawat matuk lagi anjir itu kenapa ya Iya iya itu jerawat stress Jerawat stress bang Tiga disini bang Oh dia disini ya Iya Bukan di pipi bukan di jidat Bukan di pipi bukan di jidat Bukan di pipi bukan di jidat Udah gitu Ini kan ceritanya soal wabah bang Wabahnya itu Mirip jerawat gua bang Jadi kayak Wah ini masih cecep yang bawa wabah gitu Anamah bukan teman-teman ya Iya dengan karakter yang kuat juga menurut gua Kan lu kalo ga salah lu ngapain Ada cacat juga kan Oh iya iya Kalo untuk sekarang Iya Yang sekarang lagi jalan Agak sedikit berbeda lah Lagi zuting Tangannya dan kakinya punya kelumpuhan Nah itu teman-teman Menurut gua menarik Pasti susah kan lu mendalami karakter kayak gitu Susah Tapi selama reading banyak dibantu sih Sama acting coach dan lain-lain Pun dengan Pak Mali juga Meskipun bang Meskipun sebenernya Pak Mali ini Ini Gua karakter gua cecep sudah Itu carakter berbeda ya Itu carakter berbeda ya Oh gua salah Nangkep Gua Salah ya Dia kebanyakan film soalnya Kebanyakan film Oh itu karakter beda Jadi teman-teman Oh yang lagi shooting Oh biar-biar ga salah paham nih Soalnya pas dia baru nyampe tadi di itu Bang gua film gua ini-ini bang Terus film yang satu lagi bang Gini-gini bang Film yang satu lagi beda bang Anjir banyak banget karakter Kalo ini dia Tapi itu kan karena ditanya bang Pras jadi gua ngomong gitu ya Gapapa Gapapa Lanjut lanjut Kalo yang cecep ini Meskipun cecep dari Sunda Dan gua dari Sunda Tapi gua tetep butuh banget Kayak rangkulan dari Orang-orang Dari sutradara terutama Dari teman-teman cast terutama Gitu kan Karena anjir ini peran Oh lu disitu sebagai Orang Sunda Orang Sunda kalo cecep dari ini Sebenernya udah di luar kepala lah ya Udah lah kalo bahasa Sunda mah gitu kan Gampang pisahan lah pokoknya Cuman ya tetep Harus butuh rangkul Gimana caranya munculin subtext ini Yang ada di dalam scene Kayak gitu-gitu tuh Perasaan-perasaan kayak gitu Lewat dari 16 hari ya Shooting kan Di hari keberapa lu mulai bosan Gak ada Serius Gak ada Maksudnya Apa yang colin nih gitu Gak ada Kalo dari hari pertama colin mah Abis kamar hotnya sendiri Oh kalo shooting Pamali ini sama sekali gak ada Ini bukannya Perasa Tope Karena jujur bang Pamali 1 dan Pamali 2 Crewnya sama Otomatis udah saling rangkul Saling kenal banget kan Udah gitu Ini mah asli bang Kami tuh sampe kayak Eh kita tuh shooting horror gak sih? Karena beneran fun bang Ngejalanin shootingnya Masa ada Ada Suiting Dimana Casenya nungguin Nungguin scene Tapi kami tuh Disuguhin bakar-bakar sama tim produksi Kayak barbecue-an gitu bang Ya Allah Moodnya enak terus Moodnya enak terus Supaya enak terus Sampai ada satu pemain Namanya Bukin ya Dia tuh Ada miskomunikasi Soal masalah Dia udah harusnya udah selesai scene hari itu tuh Tapi karena miskomunikasi Jadi dia nunggu sampe jam 3 pagi bang Mungkin secara psikologis akan bete Bete pasti Tapi tim produksi Nyediain gue rame bang Jadi gak bete bang Makan terus sih itu jadinya Ah itu mah enak Sumpah hajir Ini mah becanda mulu aneh Sumpah sampe ending Sampe akhir bang Tau gitu Itu Harusnya gue dapet 2 scene lah ya Hahaha Bukan suka ya gitu-gitu Gila kali Shouting sehat banget Jamnya pun sehat Bener Gue bisa jadi Setan buntung loh Maksudnya gue gini Badan gue aja Kepalan Tolong lah Produser-produser film Aduh Gak ada chapternya Tapi kan gue Nih Ada lagi Minum 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 Weeey Aktor kita Aktor kita Minum dulu Thank you banget Biar gak ngelak Shrter Kokir Lihat nih Samping saya siapa Aktor wajah nugrah Oke Setelah komedial dulunya sekarang Aktor Masih setelah komedial loh Masih 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 Ngembilin coba Masih ngelak boleh? Belum Tapi kan gak tau ya Kalau di Pak Mali Dia ternyata memeran utama Eh gak tau Memeran utama cuk full dia cuk Harus banyak pelajar Harus banyak pelajar Kedua ya Kedua sama dia Nanya ke aku tuh sampe speechless Sampai sekarang Enggak mau nanya apa lagi gitu Iya bang Udah bang Udah bang Udah bang Udah bang Udah bang Udah bang Tapi kita diundang dong ya Kalau Premier ayo Let's go Gue mau liat Kita liat sama-sama temen-temen Actingnya Fajar Nugrah Menjadi pemeran utama Di Pamali Dusun Pocong Ntar pas abang datang ke premiere bang Iya Akan liat poster gue paling depan lah pokoknya Wah itu kenapa ya seneng banget Semuanya kayak gini Gapapa Gapapa Itu bagus Lu menghargai diri lu Udah Dan menjatuhkan orang lain Paling susah acting apa? Pak Jar Nangis tentunya Nangis Disini ada lu Ada bang Ada Ini lumayan susah Susah banget dah pokoknya bang bang Nangis Nangis Karena Kalau ngelawak udah hampir tiap hari Di luar kepala Ya betul Ini nangis nih sedih Sebenernya kan gak boleh juga Menyalahkan set Akhir itu gak boleh Udah emosi Emosi pribadi atau apa Jalanin aja gitu kan Mau ditaruh dimana lu nangis Nangis Harus bisa gitu kan Tapi gue aja mungkin karena baru Kali bang yang lebih gitu kan Begitu ngeliat setnya Anjir Samping gue tuh Kayak ada kolam gitu bang Terus Gue tuh pengennya yang Kayak dibayangkan gue Udah di benak gue tuh Wah mau merontak aja Karena Apa ya Kayak kasusnya tuh Abang kalo kehilangan temen Pasti nangis lah Oh iya Nah kayak gitu lah Hampir kayak gitu lah Apalagi temen dekat segala macem Nah itu Gue disitu agak susah buat pancing emosinya Tapi untungnya beruntungnya tuh kayak Dipancing lah sama suradara Apa sama lawan main Bahkan sama DOP nya Didukung gitu segala macem Yang lu pikirin untuk nangis apa waktu itu? Harusnya sebenernya membawa emosi si karakter itu Cuman memang tidak bisa akhirnya kan Bahwa karakter Cecep Apa Kenapa kenapa tuh Susah kegalinya kan Akhirnya malah mikirin Urusan Fajar Nugrah Seorang Fajar Nugrah nya Jadi yaudahlah gitu Tapi akhirnya nangis disitu tuh Ada lah Oke Tanya-tanya dulu Beneran nangis gak? Atau dibandu pake minyak angin Atau dibandu pake minyak angin Atau dibandu pake minyak angin Emang ada gitu? Ada, ada kayak gitu bang Bukan minyak angin bang Namanya tuh Glisterine apa? Glisterine Glisterine? Glisterine Lupa pedih Ada, ada pedihnya itu kayak gitunya Ada pedihnya kayak gitu Aku diajarin gak bisa Karena aku udah pernah nangis kan Iya Bisa aku terus nangis Eh beneran Oh! Berarti bang hariman disini gak nih? Iya disitu Nah kalo glisterine itu ditetes memang Memang obat tetes mata tapi perihnya edan-edanan Kayi gitunya tuh Gak Santa Air Mata juga Begitu Wauh Duhh Bro kita lagi bahas hantu bro Bukan Bukan realita nih trait Sorry 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 Emang yang kena berapa orang? Wauh Aduh INAH HINkey In forgetting InBU ini lah fakta se 건er pakjar nugrah Ya Jadi Pajar Nugrah nih pernah masuk nominasi Film Wartawan, Bras? Masuk nominasi? Masuk nominasi Hanya nominasi aja, Festival Film Wartawan Tapi kan masuk nominasi kan pasti lu bangga ga sih waktu itu? Nah, ada orang yang bahan bakarnya dipuji Ada orang yang bahan bakarnya dicela kadang kan Untuk biar lu dipede Kalau saya in between bang Antara dicela dan dipuji, oke nih bisa jadi bahan bakar Kalau berlebihan, kadang suka enggak tuh Bukannya tidak mau, tapi memang Aduh, gitu loh gue jadi takutnya malah beneran sombong Karena kan sombong gue selama stand up dan ngejogs-ngejogs juga beneran Ngejogs aja sombong ya kan Gue repost pun yaudah cuman sekali Ketika yang lain banyak yang nge-tag apa segala macam itu Ah enggak gue repost, udah Yang penting di repost di akun Festival Film Wartawannya aja gitu Ya betul Nah, kalau mau repost yang banyak pas gue dapet pialanya Ternyata enggak kan Mungkin dari ini ya Tapi masuk nominasi aja udah luar biasa bro Alhamdulillah Kategori apa waktu itu? Kategori apa waktu itu? Pemeran pendukung pria terbaik Lawannya siapa lawannya? Tanta Ginting Kelvin Jeremy Aduh aku lupa kalo gak sama Oh emang gak peduli ya? Wah bener Udah lama Udah lama Ketika waktu masuk nominasi tuh dia langsung DM ke akunnya wartawan itu Saya menang gak nih? Kalo gak saya gak repost Kok abang tau dari mana? Bener berarti itu ya faktanya ya? Bener faktanya Kalo next tuh FFI Amin 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 Waktanya berikutnya Jadi di film Pak Malit bercerita tentang wabah pras Dan pemainnya itu kena wabah Kru nya Kru nya Kru nya Kru nya Kena wabah beneran Jadi memang Ini film menceritakan tentang wabah juga pas dia kan? Iya Itu gak tau ya bang Penyebabnya juga sampe sekarang gak tau apa Semua kru nya, semua pemainnya Itu mencret banget Semuanya mencret Diare kayak gitu bang Hampir semua Lu kena gak? Kena juga Makanan Oke Kita mungkin indikasi pertama makanan kan? Iya Kita ganti makanan Masih ada yang lanjut diare Dan masih diare Minum Oke sampe ganti merek minum Ini apa sampe sekarang tuh gak ada bang Jadi Kayak Berapa hari tuh berlanjut Siwabah nya ya? Kayaknya dari sekitar minggu pertamaan Sampai lumayan agak-agak ending tuh Wah udah mau sampe abis dong Kasus begitu Sampai ada yang lama banget Kayak Dapet pertama, sembuh terakhir Ada yang kayak gitu-gitunya Kalo gak tau bentar Semuanya berarti? Semuanya Termasuk sama pemeran hantu pocong nya Pocong nya juga Bisa jadi Iya deh kayaknya Cuman memang karena gak berani ngomong Gak ada power kan jadi Astagfirullahaladzim 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 Emang pocong nya siapa? Ada Pemerannya itu terus berarti? Pemerannya ganti-ganti dan itu terus Karena kan Banyak gak pocong nya? Namanya aja dusun pocong Itu tuh Dispil dikit Ya kan kita gak tau kan siapa tau Musuhnya Hantunya cuma satu aja Atau banyak pocongnya Ini banyak ternyata Ini kan ceritanya tentang wabah ya? Ada adegan PCR gitu-gitu gak? Gak ada loh kalo gitu iya loh Paling rapid test Pocong vaksin gitu kan ya? Apa lagi? Oke Waktu berikutnya untuk adegan siul di film ini Membutuhkan 4 hari brans Buat semua siul terbaik Jadi Ada satu adegan siul Yang lagi pengen diangkat itu Di teaser dan trailer adalah siul Alhamdulillah kemarin pas teasernya muncul Siul nya itu beneran jadi Jadi Orang-orang notice di siul tuh kayak siul nya serem banget Siul nya serem banget gitu bang Si editor itu Kayak ini gimana nih siul nya Biar terkesan serem Ayo kita cari ya Orang pada dites Pada dites Semuanya Banyak banget orang yang dites Di dalam satu grup Sampai 4 hari Gak ada dapet seremnya bang Siul terserem Oh iya Lu tau gak? Ligit-ligit gak masuk Ligit Dan setelah 4 hari Lu tau gak kenapa Siul yang ada di teaser itu Serem dan dapet Akhirnya siapa cuman yang siul? Siapa? Si editornya kenapa gak dari Awalnya Si editornya bang ternyata Yang nyiul Yang nyiul Yang nyiul dan serem itu Disepakat sama semua crew juga Siul yang serem gimana sih? Nah itu dia tuh Siul yang serem itu gimana? Parailer udah keluar belum sih? Teaser baru teaser Oh teasernya sudah Ada di siulan itu ada Oh Silahkan di cek temen-temen Dan kita dengarkan nanti Siul terserem di Indonesia Siul editor Siul editor Siul editor Kalau ngeliat orangnya gak serem lah pokoknya Ada lagi fakta nih Pas proses syuting pas Ya Itu ada helikopter terjatuh Tenggar Wih Ada-ada aja deh Kalau kami syuting di Chiwi Day Tapi Entah ya Alhamdulillahnya bang Di Chiwi Day syuting Terus pindah lokasi kami kan Kalau gak salah waktu itu pindah ke lokasinya Ke Kawah Putih apa kemana gitu Waktu itu syuting di Kebonte Ya H plus 2 kami pindah selokasi Ada helikopter latihan jatuh di Chiwi Day Beritanya pun ada helikopter latihan jatuh di Chiwi Day Tepat di lokasi kami syuting Ada korban gak waktu itu? Alhamdulillah gak ada Si pilotnya pun gak ini Gak kenapa-napa Karena kan helikopter latihan Itu kedengeran gak malu? Gak kedengeran Karena kan jauh juga lokasinya Damkar dan lain-lain emang beneran lewat terus di jalan Chiwi Day Itu mengganggu situasi syuting gak waktu itu? Gak ada Karena jauh juga Gak jauh Cuma memang begitu liat berita Wah ini mah lokasi kita kemarin Kaget juga kan Untung gak lagi disitu kalian syuting Alhamdulillah bang Action Tapi ada juga action Diare Kenapa pilotnya selamat? Kenapa? Karena ganti standar Kenapa sendiri aja dulu Fakta berikutnya Pras? Ya langsung Fajar Nugrah nih pernah hampir jadi opener Overacting Di Bogor Bogor Oh iya betul Kenapa dia? Malah kan Overacting itu nyarinya ekot-ekot ya Ya Betul Oh iya aku masih inget rencana waktu itu openernya adalah Fajar Nugrah Betul Pilihannya kenapa? Karena dia cukup Energic ya di panggung menurut gua Sama lah ekot lah kita Sama ekot Harusnya bisa berempat lah kita rame-ramean di panggung Ekot semua Cuman Karena ada sesuatu dan lain hal Betul Itu kan Anda juga tergabung dalam groupnya kan Coba klarifikasi sedikit Karena ada lah sih Sesuatu Wah ada orang lompat pagar tuh Oke kata gue aja lompat pagar ya Ya di saat itu mungkin tidak ada informasi ke komunitas terapindo Bogor Di saat itu Ya pokoknya ada satu dan lain hal Ayo miskom lah Miskom lah ada miskom Tapi lu dari hati lu pengen gak nampil waktu itu? Wah bang Gua mah nontonnya kan memang ekot-ekot kan Masa iya ketika itu gua gak mau ekot-ekot Kumpul bilang Bang Muslim, Bang Pras, Bang Arief Iya Pajar Nugrah ikot nyembel kan Kencek Ya Allah dan akhirnya tidak jadi Tidak jadi tapi gak apa-apa Eh tapi gak apa-apa Itu sudah lama sekali dan sudah clear kayaknya Tapi gak tau ya Akhirnya siapa? Akhirnya? Siapa emang ya? Siapa gitu? Gak ada ya? Ada dong pernah waktu itu gua liat posternya Ayo komik-komik lemes tapi Bukan komik-komik lemes waktu itu Komik lemes kayaknya Betul Saking penonton pulang waktu itu ya? Terima Harusnya Pajar Nugrah Gak betul Itu faktanya gak jadi Gak jadi Ya semoga ada lagi lah over acting Amin over acting ada lagi Barang Pajar Nugrah kayaknya Bas pokoknya kalau itu Apalagi nih? Fakta berikutnya Ya Pajar Nugrah ini pernah dapet film berkama Pras Ini cuma satu scene Harusnya Harusnya? Harusnya satu scene Tapi karena hujan Dia dapet tambahan Delapan scene Wih Berarti berkah Hujan membawa berkah Makanya buat gua sekarang Hujan itu berkah lah pokoknya Goki Film pertama ya? Film apa itu? Ada satu film Gua pun sebenernya gak mau ngebocorin Dan pokoknya bareng Bang Desta Oh Bareng Mika Tambayong Gitu gitu Dan tapi gak jadi tayang Oh gak jadi tayang PH nya terlalu kaya Atau Bang Loloks juga waktu itu Tandem pertamanya Tandem pertama sama Bang Loloks juga Goki Pokoknya waktu itu Pras cerita ke Bang Pras juga yang Gara-gara apa gitu Pokoknya lupa Pras cerita ke Bang Pras Kalo yang ini tuh Fakta baru Karena awalnya tuh gua jadi Ini Bang Arief apa? Satpam Scene gua cuma buka tutup portal aja gitu Tapi ada komedinya kan Bukan tutup portal Satu scene doang Cuma waktu itu hujan deras Dan gua tuh shooting di outdoor kan Akhirnya scene itu di pending Pending akhirnya malem Scene itu gak jadi kan Telko nyamperin gua Fajar Ini kayaknya scene yang Satpam akan di pending Dan gak bisa sekarang gitu kan Lu mau gak ganti peran jadi depth collector Tandeman sama Loloks Ini ada 8 scene Ya Bang Ulah Ganti bang Dari siapa langsung depth collector Ganti udah Sikat Dari 1 scene 8 scene Rezeki ya Rezeki bang Tapi belum tayang sampe sekarang Atau gak jadi tayang? Gak akan tayang Gak akan tayang Gak akan tayang Duh kenapa itu ya? PH nya terlalu kaya Oh Ada ini bang Ini mah gua gak coba PH nya Dan gak coba filmnya Pokoknya ada adegan Abang tau the Bengkel-bengkel kan Bengkel The Palace dulunya Tau-tau-tau SCPD Itu gede banget kan Gede banget kan Gede banget Dan itu disewa Mahal dong pasti Iya Membutuhkan ekstras 200 wanita cantik Anjir Mahal dong pasti Oke Udah terlaksana shooting itu Dan lu tau shooting itu Ngulang Karena ada kesalahan apa-apa gitu Diulang lagi The Palace Diulang lagi ekstras 200 Duitnya terlalu kaya bang Beres dari situ Shooting belum beres Udah bikin film lain Film itu yang tayang Film lain itu yang tayang Film ini gak tayang Malah film yang lu peranin gak tayang Malah gak tayang Udah kelar ini ya prosesnya Proses pembayarannya Udah Shootingnya belum Proses shootingnya belum? Belum Belum rampung Belum rampung dan Tapi udah dibayar ya Udah Jadi kalau diliti sampe sekarang itu berarti Berset Wah gue juga ada tuh satu film yang Gak tayang Gak tayang dan scene gue banyak banget Aduh Judul filmnya City Nurubaya Udah gue bukain disini Biar tayang biar panik tuh Wah kayaknya tau gue tuh Memang shooting asli dipandang kan? Engga Yang green screen-green screen ya? Green screen-green screen Se-se-se-dunia ini di green screen ini What the? Bagus katanya pake Apa gitu Editor Transformer Wah gue gak bercanda bro Serius Sumpah bro Wow Apakah gue dikipulin? Gue kan gak tau ya Pokoknya dia Gue ini Transformer bro Kata dia Dari mukanya sih gak meyakinkan Kan? Tapi kan kita gak tau ya Alasan rata yang Juga gak tau Juga banyak duit mungkin menurut gue Oke Tapi PH nya gue gak sebutin ya Oke Judul film gue sebutin aja Siti Rubaya Film padang banget bro itu bro Iya 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 Gokil dan Apa vibe nya dibikin 19-20 lagi? Wah latar itu tuh selalu suka tuh aku tuh 19-20-an tuh 19-20-an tuh Sengah lapanan berarti Iya sih Iya bener Bener sih Bener bener Setelah Isya lah ya Oke lanjut Pada Isya itu Lanjut ya Ke Pak Mali Kapan tayangnya? 12 Oktober 12 Oktober 2023 Di seluruh bioskop Indonesia Yoi Gokil Yang lain ada siapa aja? Pemeran utama sudah jelas Pajar aktor Pajar aktor Nugra namanya Ada gue Ada Yasami Yasem Ada Buki Ada Kadea Panendra Ada Arlay Lani Ada Kang C Bagus juga Weee Kang C Bagus Ustara Teh Wina Marino Mas Wani Darmawan Dan Anantia Kirana Yoi Sotradaranya Mas Bobby Prasid yoi Sangat Pokoknya nih kalo misalkan nanti temen-temen nonton ya kan Kalian Nikmatin nikmatin dulu Gue pengen spill-spill dikit aja nih Nikmatin aja Jangan pengen buru-buru ke ending Karena yang mau gue spill adalah Di ending akan ada plot twist Wow Di ending ada plot twist Akan ada plot twist Tapi nikmatin aja Jangan pengen buru-buru Aduh ending nih Ntar kalo pegawai bioskop bang cepetin aja ke menit ending Yang paling seru menurut gue di film adalah The endingnya Apakah bagaimana bagaimana Fajar juga sudah ngebuka temen-temen Jangan lupa tanggal 12 Oktober 2023 12 Oktober Langsung aja temen-temen ke bioskop Dan langsung aja nonton Pamali Dusun Pocong Bang Apa? Gak ada Nah ini nih yang susah gue kadang kalo orang kesini tuh selalu Pake tiket super airjet aja bang ya Abis dari Benara soalnya nih syutingnya Wah lumayan buat ditempel ini Terima kasih ya Terima kasih ya bang ya Terima kasih sukses ya filmnya ya Amin bang ya Dibuka ini kuncinya ini Keren emang Tiketnya buat rembers Terima kasih temen-temen yang sudah nonton Buat kejar setoran Sampai ketemu lagi Jangan lupa subscribe Like dan share Sampai bertemu lagi Kejar 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 setoranmu Kejar Lakukan dengan bahagia Menuh tawa Semoga Kera Telangmu Ternyata Tuh 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 Tuh